selamat pagi teman teman ini adalah kartu ijilink yaitu salah satu kartu prabayar di singapura ini berupa e-money gitu ya jadi ini bisa dipakai untuk naik bus naik MRT dan juga bisa untuk belanja-belanja di singapura teman teman sekarang kartunya kita sedang top up dan sudah selesai ya kita akan segera masuk ke MRT teman teman seperti ini situasi di pagi hari di stasiun MRT by front teman teman ini adalah stasiun terdekat dari Marina by Shands kita akan menuju beach road dekat Raffles Hotel ya kita akan sarapan pagi di sana tepatnya di kampung Bugis teman teman ya saya sudah tiba di stasiun Bugis teman teman kita akan menuju YY Cafe Dian sepertinya kalau nggak salah lebih kurang kita akan jalan kaki lima menit dari stasiun menuju tempatnya ya kita akan nikmati perjalanan pagi ini teman teman seperti ini situasinya di kampung Bugis Singapura kalian bisa lihat ini situasi rumahnya seperti sedikit di Indonesia gitu ya jalannya masih sepi teman teman dan bisa kita lihat bagaimana bersihnya kota Singapura di pagi hari ini kita akan jalan lurus sepertinya tempatnya ada di sebelah kanan kalau nggak salah ini bangunan yang sebelah kiri teman teman kalau nggak salah kita lihat gw Merian Hotel nah ini dia YY Cafe Dian ini tempat yang kita cari tempatnya Oh seperti biasa rame teman temannya ini sepertinya nggak pernah kosong apalagi di pagi hari banyak sekali orang sarapan pagi di sini tempat ini adalah warung kopi biasa teman teman atau kalau di Sumatera sering disebut dengan kede kopi atau warung kopi di luar Sumatera ya jadi menu andalan di sini yang sangat terkenal adalah bihun sama roti serikaya atau di sini disebut dengan kaya tos kaya bung gitu ya Nah kita bisa lihat tadi yang barisan antri sebelah kiri itu adalah untuk antri untuk bihun dan lain-lain bisa sekalian antri dengan pesanan roti serikayanya dan untuk yang antri sebelah kanan itu khusus untuk pesanan roti serikaya teman teman nah seperti ini kita sudah dihidangkan ya selamat pagi teman teman dari kampung Bugis Singapura nah sekarang kita berada di Cafe Dian ini tempat ini sangat terkenal ya teman teman bisa lihat bagaimana ramainya orang di sini dan kita akan makan sarapan pagi di sini dan untuk hari ini kita akan ada tiga jadwal makan ya yang pertama kita makan sarapan pagi di sini setelah itu nanti makan roti cane di kampung India terus bisetnya nanti kita akan makan cendol di tempat yang berbeda sekarang kita nikmati dulu sarapan paginya Wow ini ada telurnya setengah mateng gitu ya ini ada sambalnya sekarang coba kita cor-cor ke tahunya dulu sepertinya mantap ini kita coba tahunya dulu lembut bihun gorengnya bihunnya ini buahnya warna putih gitu ya mungkin nggak dikasih cacat apa jadi agar ini warnanya slip hai 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 Bye Hai 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 Sebuah Hai Hai We Kalau di Singapura, tea artinya itu bukan teh saja. Tea sudah dicampur susu, gitu. Itu namanya di sini tea, gitu ya. Wow, mantap. Wow, sebenarnya dengan makan bihunnya sudah cukup kenyang ya. Tapi ini ada kaya tos yang akan kita makan lagi. Ini kalau di Indonesia namanya mungkin roti serikaya, gitu ya. Ini cara makannya bisa langsung saja, tapi enak juga dia dicocor ke telurnya, teman-teman. Kita coba ya. Wih, sausnya. Bukan saus ya, kayak kecap asin gitu ya. Dicampur sedikit lada ya. Lada. Kita aduk. Kita icip, teman-teman ya. Sudah pas nggak garam sama ladanya? Kita nikmati dulu tosnya. Kita bisa juga makan seperti ini langsung. Bisa kita cor-tor juga seperti ini, teman-teman. Hmm. Hmm. Sempurna. Nah, apa yang membedakan kira-kira? Biasanya kalau kita makan kaya tos di tempat lain itu, ini rotinya agak tipis gitu ya. Tapi ini memang agak tebal, gemuk dia. Jadi lebih gemuk dan sangat-sangat lembut, teman-teman. Hmm. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Dari cafe ini, kita akan jalan lebih kurang 2 menit ke Haltebus ya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita ke daerah Orchard Road. Di sana kita akan mau sedikit shopping ya, belanja-belanja. Nah, dari tempat kita berada hingga kemana tujuan kita akan pergi, bisa dicek di Google Map, teman-teman. Dan di sana akan keluar Halte terdekat dan nomor bus dan rute yang akan pergi ke tempat tujuan kita, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini sepertinya bangunan di sebelah kiri yang gedung putih ini adalah Raffles Hotel. Dan selanjutnya ada ini, kalau nggak salah, Museum Nasional Singapura ya. Sepertinya busnya akan berhenti di halte ini. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan sebentar lagi kita akan sampai di tujuan kita. Terima kasih telah menonton! Akhirnya kita sudah sampai di depan Takashimaya Mall, teman-teman. Ini waktu yang tepat ya, sekarang lebih kurang pukul 10 pagi dan mallnya di Singapura biasanya rata-rata buka di pukul 10 pagi ya. Nah, seperti ini karena baru saja buka, tampaknya tamu-tamunya juga masih sepi. Ya, mungkin di toko ini juga masih kita sendiri ya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita ke toko buku sejenak. Nah, sebelum kita lanjutkan dua tempat kulineran yang akan kita kunjungi, teman-teman. Kita jalan-jalan sejenak di sekitaran Orchard Road ini. Siapa tahu ada tempat-tempat yang baru ya. Kita kunjungi dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, kita habis dari Somerset ya. Sekarang kita menuju Chinatown. Kita mau makan cendol. Sekarang kita tunggu busnya di sini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, kebetulan bus menuju ke sana. Kita tumpangi yang bus lantai dua. Sengaja kita ambil tempat duduk di atas, teman-teman. Biar lebih bagus ya. Ambil videonya, lebih jelas pemandangannya. Dan dari Orchard Road ke Chinatown. Kalau nggak salah, lebih kurang 20 menit ya. Bisa ditempuh sampai ke sana. Ya, busnya juga tidak terlalu penuh. Jadi kita bebas ambil tempat duduk. Dan sepertinya kita akan segera tiba, teman-teman. Di halte Chinatown, Singapura. Ya, kita baru saja turun dari bus. Dan sekarang berada di Chinatown, teman-teman. Tempatnya dari tadi kita banyak sekali melihat ada perbaikan-perbaikan jalan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan cari tempat, apa namanya, tempat jajan ya. Kita nyari cendrol di sini. Cendrolnya sangat-sangat terkenal. Seperti apa kira-kira rasanya kita segera menuju ke sana, teman-teman. Selamat menikmati. Wow, ini cendrol? Ya, ini cendrol. Ya, ini cendrol. Bagus. Ya, kita icip-icip dulu, teman-teman. Ini namanya cendrol. Yang di luar ini adalah gula malaka. Kalau di Indonesia mungkin gula merah ya. Terus yang di dalamnya ini sepertinya es mati yang digiling dicampur dengan coconut milk gitu ya. Terus yang di luar ini ada kacang dan yang ini, apa namanya, cendrolnya. Coba kita icip dulu. Enak. Enak banget, enak sekali ya. Coba kacangnya ini. Sekarang coba kita campur ya. Makan yang sesemuhnya ini sepertinya harus dicampur dia. Seperti ini. Kita ambil dulu sedikit ini. Dicampur sama kacangnya. Kombinasi yang sangat enak. Ini kayaknya layak ya bagi siapa teman-teman yang datang ke Singapura. Ini salah satu cendrol yang sangat rekomen ya. Nanti saya akan taruh alamatnya di kotak deskripsinya. Bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa dicek teman-teman. Ini harganya sekitar mungkin 5 dolar ya. Lebih kurang 50 ribuan. Hmm. Nah, setelah kita menikmati kulineran. Sekarang kita jalan-jalan di sekitaran China tahun ini. Ini teman-teman. Ini kalian bisa lihat bangunan-bangunannya seperti ini. Ini namanya seperti disini di shop house gitu. Jadi di bawahnya itu adalah toko untuk usaha dan di atas adalah rumah tinggal teman-teman. Dan kalau nggak salah bangunan ini sudah berdiri sejak zaman kolonial Inggris dulu sepertinya ya. Baiklah teman-teman. Sudah cukup capek. Sudah lama juga kita jalan-jalan di China tahun. Sekarang tujuan kuliner kita hari ini. Satu lagi yang harus kita selesaikan adalah makan makanan India. Kita akan pergi ke Little India teman-teman. Kita akan pergi ke sana pakai MRT lebih kurang 20 menitan ya. Nah teman-teman kita baru saja sampai di Little India. Nah begitu sampai disini itu langsung aromanya wangi sekali ya. Seperti aroma spice-spice dari India gitu. Rempah-rempah. Dan hampir semua kita lihat orang yang berjalan di sekitaran kita adalah orang India. Sepertinya kita benar-benar berada di India teman-teman. Nah kita bisa lihat nanti sebentar lagi kita bisa lihat bagaimana situasinya, bagaimana food court-nya, bagaimana makanannya dan toko-toko semua yang ada disini. Kita akan kunjungi teman-teman. Dan tujuan utama kita adalah sekarang makan kulineran India teman-teman. Nah nama bangunan ini adalah TK Center teman-teman. Di lantai 2 nya itu, itu jualan busana atau pakaian-pakaian India. Dan di lantai 1 ada pasar dan juga ada food court-nya yang lumayan besar. Di food court-nya ini banyak sekali orang jualan makanan-makanan India teman-teman. Kita bisa pilih. Seperti ini situasi food court-nya. Jep. Dia sudah pilih. Bite. 1 jagim top-nya 1 susu berah. Dann 1 susu lemon. Dan 1 konseng early. selamat makan teman-teman tadi saya pesan disini ada ada chicken biryani ada roti canai dan teh tarik saya nikmati dulu nah ini pesanan roti canainya tadi langsung dicampur sausnya jadi udah agak lembut teman-teman ya setelah kulineran India teman-teman kita jalan-jalan lagi sejenak di Little India ini pertama kita akan menuju ke salah satu pura Hindu tertua di Singapura sudah ada di sini lebih kurang lima menit jalannya dari tempat ini ke puranya teman-teman nah ini dia salah satu pura Hindu tertua di Singapura saya nggak tahu kenapa biasanya kita bisa masuk ke dalam teman-teman tapi hari ini ada tulisan close gitu mungkin karena alasan sesuatu ya saya nggak tahu kenapa jadi sayang sekali kita tidak bisa masuk ke dalamnya nah sekarang kita lanjutkan kita akan pergi ke dalam pasarnya kita akan lihat-lihat disana kita mau mungkin cari oleh-oleh atau apa kita lanjutkan teman-teman ke pasarnya ya Halo teman-teman sekarang saya berada di Little India dan nama tempat ini adalah Little India Arcade jadi ini seperti bisa dibilang seperti pasar bisa juga seperti tempat untuk membeli oleh-oleh bagi turis-turis ya dan saya kira tempat ini juga banyak menjual barang-barang kebutuhan yang diperlukan untuk orang-orang India yang tinggal di sini karena saya lihat banyak orang penduduk setempat juga sepertinya dan orang turis-turis yang belanja di sini ya ini seperti pernik-pernik teman-teman banyak sekali kalau misalnya kita mau beli oleh-oleh juga mungkin kalau oleh-oleh ciri khas little India di sini saya rasa tempat ini cocok untuk dikunjungi ya dan bisa dilihat seperti ini kamera main di sini jadi kebutuhan sehari-hari juga untuk masakan-masakan India sepertinya semuanya ada di sini ya untuk masak-masak seperti apa ini teh tarik apa macam-macam semuanya sepertinya ada di sini teman-teman nah sekarang kita masih lanjutkan perjalanan kita kita akan lihat-lihat lagi di sekitaran sini muter-mutar kira-kira apa kira-kira nanti yang menarik kita beli di sini mungkin kita beli sebagai oleh-oleh untuk pulang ke Indonesia ya oke ikuti saya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati